Halo teman-teman, saya mau kasih update soal celengan kita sama-sama, celengan Biasiswa Narasi dan Kita Bisa yang dibuka minggu lalu. Sudah banyak pengajuan dari mahasiswa yang memang membutuhkan biaya pendidikan dan juga biaya penunjang pendidikan. Dan karena kita memang ingin sesegera mungkin menyalurkan manfaat dari celengan ini, selama beberapa hari terakhir, tim Kita Bisa dan tim Narasi intens melakukan verifikasi. Dan hari ini saya akan menelpon beberapa di antara mereka yang insya Allah akan mendapatkan bantuan dan manfaat dari celengan Biasiswa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hariawan. Iya, iya mbak. Ini Nana dari Narasi. Iya, iya mbak. Sama sore mbak. Sore, kamu sehat-sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat di sini. Iya. Bagaimana, gimana? Aku sehat alhamdulillah, aku baru baca cerita yang kamu kirim. Bagaimana? Yang kamu ajuin untuk Biasiswa di celengan Narasi, aku lagi baca. Dan apa namanya, aku langsung mau telpon kamu karena mau denger langsung ceritanya. Aku terharu banget baca cerita kamu itu. Oh iya mbak. Iya. Jadi sekarang kamu, aku sambil lihat ya, aku sambil baca lagi nih. Kamu sekarang semester 6, statistika, kuliah di UNER Surabaya ya? Iya mbak. Iya. Jadi kamu butuh Biasiswa untuk apa hariawan? Sebenarnya untuk, yang utama itu untuk UKT, soalnya saya masuk sini tuh lewat mandiri UNER, jadi dapet UKT 5 juta. Untuk UKT. UKT untuk semester ini ya, yang semester kemarin udah beres UKT-nya? Alhamdulillah udah beres. Oke, jadi kamu butuh untuk pembayaran UKT semester depan sama apa lagi? Sebenarnya sama, ya biaya hidup, cuman kalau yang lebih utama lagi di laptop-nya, soalnya kan sudah hampir reskripsi kan kita butuh software buat programming dan sebagainya untuk siapanya. Karena kamu kan statistika ya, selama ini jadi kamu pakai laptop apa? Kalau untuk ngerjain tugas-tugas, aku membayangkan statistika tuh kan kamu harus butuh laptop terus ya sebetulnya? Iya, butuh terus. Kalau buat, apa namanya, Microsoft Alhamdulillah masih aman-aman aja. Tapi kalau misalkan masuk SPSS atau software statistik lainnya tuh kalau udah lama, kadang mati terus kadang no freeze gitu. Jadi kamu butuh untuk upgrade atau untuk dapet laptop yang lebih bagus, yang bisa untuk software yang kamu mau pakai untuk skripsi gitu ya? Iya, iya pak. Iya. Kamu sekarang, aku baca nih, kamu jadi sekarang sehari-hari, tinggalnya di masjid atau gimana? Untuk sekarang di rumah, cuman kalau yang terakhir di masjid Surabaya, karena kan pulang nggak berani kalau nama-nama di Surabaya. Di masjid, jadi kamu sambil marbot atau gimana? Iya, sambil marbot, karena kan itu di Surabaya kan dapatnya kan per bulannya tinggi banget, 400 gitu kan dulu. Terus akhirnya nyari yang sekiranya bisa murah atau yang setidaknya bisa 200 atau 150, tapi nggak dapat sebelum di masjid pun sebenarnya udah pernah ditawarin di pondok gratis gitu. Tapi cuman satu semester, akhirnya pindah ke masjid itu, ditawarin temen. Jadi kamu waktu itu tinggalnya di masjid, terus jadi di masjid kamu bantu-bantu masjidnya? Apa aja kegiatannya waktu itu? Kalau kita sih nggak terlalu banyak, soalnya kan udah ada petugas sendiri yang seperti kapel pas pagi, cuman kita bantu pas siang sama sore dan adan sama di koma aja kalau gitu kan. Kamu jadi orang tua nggak di Surabaya ya? Nggak, orang tua nggak ada. Oh, kamu yatim piatu ya, hariawan? Iya, Pak. Bersaudara berapa orang? Dua sama adik saya, Pak. Adik tinggal di mana? Adik sekarang udah di Bapak Budi, dalam bentuklah kata yang bersedia bantu semampunya buat pendidikannya. Oke, di mana? Jadi kamu terakhir ketemu adik kapan? Terakhir kemarin pas, sebelum ini pas setahun Bapak meninggal. Mei kemarin. Mei kemarin. Jadi Bapak meninggalnya kapan, hariawan? Mei tahun kemarin, Pak. Kalau Ibu? Kalau Ibu 2019, sekitar Maret. Oh, jadi berdekatan ya? Ibu dulu yang pergi, terus Bapak gitu ya? Iya. Jadi kamu di Surabaya, sehari-hari kamu kerja? Iya, kuliah. Iya, nyambi kerja. Sebenarnya kerjanya nggak terlalu banyak-banyak. Cuma ngeles anak-anak SMP sama SD aja. Oh, kamu jadi guru les? Ngajarin apa? Iya, matematika. Kadang juga kalau dapat yang anak kota kan susah bahasa Jawa. Juga ngajarin bahasa Jawa gitu. Ngajar apa? Sorry, aku nggak dengar. Bahasa Jawa. Oh, ngajar bahasa Jawa. Karena ada pelajaran bahasa Jawa ya? Iya, katanya kesulitan gitu kalau anak-anak IPS, anak-anak kota gitu. Nggak tahu juga sih. Itu lumayan. Dari biaya kamu jadi guru les, lumayan untuk nyambung hidup di Surabaya? Kalau buat makan sih, Alhamdulillah bisa buat ngirin-ngirin sekitar 30, 40, seminggu. Ya, bisa lah buat anak-anak kira-kira. Alhamdulillah. Oke. Oke, hariawan. Aku cuma mau sambil, memang sengaja mau nelfon, mau silaturahmi, mau kenalan, sambil mau kasih tahu kalau apa namanya, insya Allah, Jalengan Biasiswa Narasi akan bisa kasih bantuan ke hariawan untuk bayar UKT dan juga untuk beli laptop ya. Jadi mudah-mudahan dengan laptopnya nanti yang baru, bisa nanti menyelesaikan tugas-tugas di kuliah nanti. Supaya tambah lancar, supaya IPK-nya mendekati 4 insya Allah ya. Amin. Amin. Terima kasih banget, Senara. Ya, aku cuma menyampaikan amanah dari banyak orang kok. Ini celengannya, celengan rame-rame yang ngisi orang rame-rame. Jadi aku cuma messenger, aku cuma menyampaikan aja. Ya, terima kasih banget, Mbak. Sama-sama, sama-sama. Salam buat, salam buat Budhe, salam buat adik. Adik siapa namanya, hariawan? Risky, Mbak. Risky. Ya, salam buat Risky. Mudah-mudahan ini ya, Risky sekolahnya juga lancar terus ya. Kamu pasti bikin bangga dua orang tua deh. Luar biasa hebat, kuat. Pasti orang tua bangga banget sama hariawan. Bangga sama Risky. Doa anak ke orang tua yang gak putus, itu yang akan jadi amal jariah. Kamu semangat terus ya, hariawan? Bapak. Banyak yang ngedoain ini, banyak yang ngedukung. Banyak yang pengen lihat kamu berhasil, Insya Allah. Bapak, Ibu pasti luar biasa bangga. Ngelihat anaknya, usaha terus. Sampai jadi marbot masjid. Sampai ngeles kanan-kiri, Insya Allah. Jadi sarjana segera nilainya gemilang. Dan bisa bantu banyak orang lagi, Insya Allah. Baik-baik ya, kalau ada apa-apa kasih kabar ya, Insya Allah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ini Azhahra. Iya, Mbak. Ini Kak Nana dari narasi. Iya, aku tahu. Kamu apa kabar? Assalamualaikum, Mbak. Senang banget. Sehat-sehat ya? Iya, Mbak. Aku juga senang banget bisa nelpon karena aku baru baca ini nih, baru baca cerita kamu. Dan aku langsung pengen nelpon, pengen kenalan sama Azhahra. Iya, Alhamdulillah, Mbak. Kamu jadi tahu soal celengan beasiswa ini dari siapa? Dari mana? Dari IG Mbak Nana. Waktu baru di post, aku langsung baca-baca IG-nya Buka Mata Najwa sama IG-nya Kita Bisa. Terus aku langsung baca tuh syarat dan ketentuannya. Abis itu aku langsung ngumpulin data, langsung daftar, Mbak. Iya, makanya kamu salah satu yang pertama daftar. Dan aku jadi baca-baca sendiri nih cerita kamu. Makanya aku langsung pengen nelpon. Alhamdulillah, Mbak. Kamu jadi sekarang semester 6 perbankan kuliahnya di UHAMK Jakarta ya? Iya, iya bener, Mbak. Gimana kuliahnya seru? Alhamdulillah seru sih, Mbak. Walaupun masa pandemi, tapi malah ini bikin saya untuk keluar dari zona nyaman. Karena kan ada beberapa mata kuliah yang memang harusnya perhatikum. Tapi dipaksa online. Terus juga saya dari pandemi ini saya ikut lomba gitu, Mbak. Jadi malah menemukan passion yang selama ini mungkin terpendam gitu, Mbak. Apa, ikut lomba apa aja misalnya? Kemarin ikut artikel, esai, dan Alhamdulillah ada yang tingkat Jabodetabek sama ada juga tingkat nasional. Nah sekarang, saya juga lagi fokus ke Filmapres, Mbak, untuk mengwakili UHAMK di tingkat nasional tanggal 20 nanti. Oh, hebat. Di perwakilan. Hebat banget, bangga deh sama Azahra. Hebat banget. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Jadi Azahra ngajuin celengan biaya siswa untuk bantuin Azahra, Kanana lagi baca nih untuk biaya UKT ya? Iya, SKR. Selama ini, jadi apa namanya, memang biaya UKT yang paling berat? Memang belum bisa terbayarkan? Kan kalau misalkan daftar ulang itu Rp2.310.000, Mbak, itu waktu itu harus udah bayar dari awal. Cuman kalau SKS ini, karena misalkan pandemi, itu dikasih waktu untuk bayarnya sampai uas. Sebenarnya kalau misalkan nggak pandemi, dari UTS itu harus udah lunas, Mbak, Rp3.450.000. Tapi karena ini pandemi, terus banyak yang ngajuin keringanan, akhirnya boleh untuk bayar uas gitu. Tapi kalau misalkan uas belum bayar, nggak bisa tetap ikut. Harus mulai tahun depan. Oke, jadi memang penting banget harus segera dilunasin ya UKT-nya ini ya, bayar biaya UKT-nya ya. Dan memang berat ya, kalau nggak ada biaya siswa, memang berat ya, Zahra? Iya. Iya, Mbak. Kalau orang tua, kalau Kak Najwa boleh tahu, orang tua bekerjanya apa? Kalau Abi, juru parkir di Indomaret, Fatma Lati. Kalau Umi, di rumah aja, karena emang Umi kan punya penyakit asnah, udah akut, Mbak. Kemarin juga baru di ke dokter, katanya di diagnosa katarak, luar matanya dan harus segera dioperasi. Sebenarnya ada BPJS, tapi ternyata BPJS-nya itu nggak cover biaya-biaya yang lainnya sebelum operasi. Jadi kayak tes darah, lab, itu nggak di cover, Mbak. Ternyata biaya-nya bisa hampir 700-1 jutaan. Jadi akhirnya nggak jadi untuk operasi kataraknya. Oke. Zahra juga berusaha untuk bantu-bantu Abi sama Umi, kan Ana Baca? Iya, saya ikut-ikut lomba sih, Mbak, kan Alhamdulillah ikut lombanya ada yang juara dan itu menghasilkan uang. Kalau misalnya juru satu, ada yang 300, semuanya kasih ke orang tua, sebagian, sebagian ditabung juga, gitu, Mbak. Kan Ana Baca juga nih, katanya sempat jualan risol di kampus. Iya. Enak nggak risolnya? Enak, ya ribu doang kan, Mbak. Sekarang kamu masih jualan? Apa itu pas masih di kampus, berarti pandemi karena nggak ke kampus nggak bisa jualan ya? Iya, nggak bisa. Sebenarnya pengen jual di rumah juga, cuma di deket rumah juga ada yang jualan. Jadi masih takutnya dikira saingan gitu lomba, deket banget soalnya jualan. Oke, iya. Tapi Zahra tetap semangat kuliah, kan? Banget, Mbak. Tetap semangat, ya? Iya. Iya. Oh, lagi di telpon, Mbak Nana. Sumpah, Mbak Nana, senang banget, masalah. Aku juga pernah, beberapa waktu yang lalu, sebelum jauh, sebelum dari beasiswa ini, aku pernah mimpin Mbak Nana sama Abi. Di waktu itu ceritanya lebaran, aku mimpinnya main ke rumah Mbak Nana. Bangun-bangun, risetis banget. Oh, beneran mimpiin aku? Aku sampai GR nih, kamu mimpiin sama Abi juga mimpinya. Iya, udah gitu makan rendang lagi. Aku numpang makan rendang di rumah Mbak Nana. Oh, kalau di rumahku adanya kebuli, bukan rendang. Kan mimpi, Mbak. Oh, iya bener. Kalau mimpi suka-suka yang mimpi, ya? Iya. Random juga, Mbak. Alhamdulillah. Jadi aku sambil, aku pas udah baca ini, terus aku diskusi sama tim narasi, sama tim kita bisa. Insya Allah kita bisa bantuin pengajuan beasiswa untuk Azahra ini, ya. Iya, Mbak. Makasih banget ya, Mbak. Jadi kan Azahra ngajuin bantuin untuk UKT, ya? Iya. Untuk UKT. Jadi insya Allah nanti akan bisa di-cover biaya UKT-nya untuk semester ini. Terus kita juga ada tambahan biaya Azahra untuk makan, untuk sehari-hari. Sama nanti Kak Najwa juga mau bantuin untuk supaya ibu bisa operasi katarak, ya. Jadi yang tadi Azahra bilang, Azahra bilang kan sebetulnya di-cover BPJS, cuma ada biaya-biaya yang lain, ya. Jadi insya Allah nanti biaya-biaya yang lainnya, itu nanti Kak Najwa bisa bantuin supaya ibu bisa selesai operasi kataraknya, nggak ditunda-tunda. Alhamdulillah, harubah amin. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Jangan makasih ke aku, aku cuma menyampaikan aja kok ini. Ini gotong royong banyak orang, celengannya diisi banyak orang. Karena juga cuma nyampein aja. Makasih ya, Mbak. Semua hati yang saya buka. Mudah-mudahan bisa jadi sumber semangat Azahra. Iya, Mbak. Kuliannya harus selesai, udah semester 6, bentar lagi selesai. Iya. Jadi banker habis ini. Jadi banker, jadi orang yang berhasil, terus nanti bisa bantuin orang lain juga. Jadi kebaikannya berputar terus, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Amin. Makasih ya. Nanti kalau pandeminya udah kelar, pandeminya udah turun reda, nanti Azahra datang ke rumah kanan-anah ya. Ketemu Abi, jadi jangan cuma dimimpi, kita ketemuan beneran ya. Amin, Mbak. Kamu bawa risol, aku sediain rendang deh. Supaya mimpinya pas. Deal nggak? Iya, Mbak. Deal ya, risol versus rendang. Kebulinya nggak apa-apa deh, aku tambahin juga. Biar lengkap. Iya, Mbak. Gitu ya. Oke. Iya, Mbak. Yaudah, salam buat Abi, buat Umi ya. Iya, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak. Sekali lagi, dan seluruh tim yang bertugas. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, sayang. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Erik, kamu lagi nyupir. Nanti kalau gitu ditelepon lagi ya. Kamu lagi di atas motor itu. Jangan ngangkat telpon kalau di atas motor. Assalamualaikum. 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 Ini Erik Rizky Adriawan di Bone. Saya Najwa Shihab dari Narasi. Kamu tadi lagi naik motor habis ngapain? Habis nantar pesanan orang, Kak. Kamu kurir? Oh, kamu kurir? Iya, Kak. Jadi di sela-sela kuliah kamu jadi kurir untuk antar barang ya? Iya, Kak. Iya, makanya tadi Kakak kaget. Nelfon kok tiba-tiba kamu lagi naik motor. Kamu kalau lagi naik motor, jangan jawab HP. Bahaya, tahu, Erik. Deg-degan tadi kakak liatnya. Iya, Kak. Maaf, Kak. Maaf, Kak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan lagi. Kamu sehat-sehat? Alhamdulillah, Kak. Sehat. Iya. Jadi kakak nelfon karena kakak baca nih cerita kamu. Kamu sekarang kuliah di IIN Bone ya? Iya, Kak. Semester 8, hukum keluarga Islam. Oke. Kamu ngajuin beasiswa ini untuk kebutuhan apa aja, Erik? Kebutuhan kuliah, Kak. Seperti laptop atau tas-tas karena tas saya juga sudah rusak. Apa? Tas? Iya, tas. Baju kemeja juga sudah kurang, sudah kecil-kecilan. Belum mampu beli. Ini kakak baca kamu mengajukan selain itu ya. Jadi kamu untuk UKT juga ya? Untuk UKT. Terus kamu ngajuin untuk bayar kos ya? Iya, Kak. Terus untuk biaya hidup sama bayar listrik ya? Iya, Kak. Oke. Terus ini juga kakak baca untuk print tugas atau print makalah? Iya, Kak. Karena sekarang semester 8 banyak yang mau di print tugas-tugas atau skripsi gitu. Oke, oke. Kamu sekarang, ini kamu lagi di mana, Erik? Di rumah, Kak. Kamu di rumah, kamu tinggal sama siapa? Sendiri, Kak. Karena saya sudah tidak punya orang tua, Kak. Kamu yatim piatu? Iya, Kak. Jadi kamu tinggal hidup sendiri ini? Iya, Kak. Sejak kapan kamu orang tua meninggalnya? Tahun kemarin, Kak. Oh, baru-baru tahun lalu. Oke. Jadi sejak tahun lalu kamu jadi hidup tinggal sendiri ya? Iya, Kak. Saya kerja sendiri. Menuhi kebutuhan sendiri juga. Jadi selain tadi jadi kurir, kamu kerja apa aja? Apa lagi? Kadang kulit bangunan, Kak, juga, Kak. Kalau dipanggil orang gitu. Bintang bantuan. Oke. Oke. Jadi sehari-hari itu kamu bagi waktunya gimana, Erik? Untuk kuliah sama untuk kerja? Kalau misalnya, kan sekarang kan saya semester 8, Kak. Jadi kuliahnya sudah tidak ada kuliah lagi. Cuma ngurus skripsi, judul, gitu. Jadi waktunya kamu pakai untuk kerja sekarang banyaknya? Iya, Kak. Oke. Karena kalau wisuda itu kebutuhannya banyak, bilangnya. Apa kebutuhannya? Jadi aku harus... Jadi saya sekarang harus kerja terus untuk ngumpulin uangnya. Karena orang tua, bilangnya dulu cuma mulai saya jadi sarjana. Itu aja. Cita-cita orang tua. Boleh kakak tahu, jadi meninggalnya yang berpulang lebih dulu, ayah atau ibu? Yang berpulang lebih dulu itu ayah, Kak. Karena ayah nggak takut, periksa, Kak. Takut bebani keluarga, Kak. Takut bebani keluarga. Kalau dia punya penyakit, Kak. Jadi penyakitnya disembunyikan. Sampai parah. Terlambat dirawat, sedikit meninggal, Kak. Setelah itu ibu saya, tapi ibu saya sudah punya penyakit lama, Kak. Kamu punya adik, Kakak? Gue punya adik saja, Kakak. Adik sekarang sama kamu atau gimana? Adik saya sudah tinggal sama keluarga dari ibu saya, Kak. Oh, oke. Jadi sudah nggak dibone, adik? Iya, Kak. Adik kelas berapa, Kakak? Adik saya kelas 1 SMP, Kak. Kelas 1 SMP. Tapi Erik masih telpon, masih cek adik, keadanya gimana? Masih berhubungan terus sama adik, ya? Iya, Kak. Adik gimana? Di sana baik-baik saja? Di mana jadi adik kalau nggak dibone, ikut sama buddha di mana? Di Kutai Kartanegara, Kak. Di Kutai, oke. Dan Erik nggak ikut, Erik tetap dibone, hidup sendiri, karena Erik mau menyelesaikan kuliah ya, mau menyelesaikan pendidikan Erik ya? Iya, Kak. Erik, karena anak baca nih pengajuan Erik, jadi insya Allah, ini celengan beasiswa narasi akan bisa bantuin Erik untuk menyelesaikan biaya-biaya yang Erik butuhkan ya. Insya Allah ya. Jadi pengajuan UKT-nya, kemudian juga ada untuk biaya hidup, kemudian juga ada kos nih, kemudian juga Erik butuh untuk print tugas makalah ya. Iya, Kak. Iya, insya Allah. Jadi kita bisa bantu lewat beasiswa celengan narasi yang kita bisa kasihin ke Erik. Insya Allah. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Erik, pokoknya harus selesai kuliahnya, tinggal sedikit lagi, harus semangat ya. Iya, Kak. Amin, Kak. Iya. Jadi cita-citanya terpenuhi, jadi bisa wisuda, bisa memenuhi harapan, keinginan ayah sama ibu sebelum mereka berpulang ya, ngeliat anaknya jadi sarjana. Iya, Kak. Semangat terus ya. Iya, Kak. Bagi waktu juga, jangan sampai skripsinya kelamaan, jangan, jadi dibagi waktu kerjaannya sama nyelesai inskripsi supaya nggak kelamaan ya, Erik. Iya, Kak. Iya, harus pintar-pintar bagi waktu. Sama satu lagi, kalau naik motor, jangan ngangkat telpon ya. Iya, Kak. Hati-hati pokoknya. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak, Erik. Sehat-sehat terus. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah, kita akan terus menyalurkan bantuan teman-teman untuk mahasiswa yang memang membutuhkan biaya pendidikan. Sekali lagi, ini celengan kita sama-sama. Semoga, kita bisa terus isi sama-sama, jadi akan semakin banyak lagi mahasiswa yang terbantukan pendidikannya lewat celengan ini. InsyaAllah. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.